Pustaka Dongeng Nusantara Dua orang pengawal sengaja menunggu di dalam bilik persembunyian Dewi Larasati dan Dewi Santika. Sisanya mengikuti jejak Kinanti melesat ke atap penginapan menunggu musuh datang. Sementara Ariandaka dan pengikut-pengikutnya mengalami hambatan saat menuju ke tempat persembunyian Kinanti. Ariandaka dan para pengikutnya melihat pasukan Jalak Suta sedang mengarah ke sana. Kita serang saja mereka bayan, sama saja bertarung di sana dan sini. Toh Jalak Suta berniat bergabung dengan pasukan Barong Maut milik Barong Abang, Barong Ijo dan Barong Kuning. Kita jegal saja Jalak Suta di sini, ujar Ariandaka tersenyum. Raden Respati dan Dewi Kenanga muncul saat Ariandaka berhenti melesat. Ada apa kakang pangeran? Tanya keduanya keheranan. Ariandaka tak menjawab, tapi menunjuk ke arah pasukan Jalak Suta. Bukankah itu para pendekar aliran hitam dari perguruan Jalak Setan? Mereka semua saudara seperguruan Jalak Ireng, Seru Dewi Kenanga Sinis. Benar, itu Jalak Suta dengan tiga orang anak buahnya yang masing-masing anak buahnya memimpin pasukan berjumlah sepuluh orang. Jelas Kilembu Abang dengan sorot mata fokus menatap ke arah kuda-kuda yang ditunggangi Jalak Suta dan anak buahnya. Mereka mulai menjauh, tunggu apalagi pangeran, ayo kita serang mereka saat ini juga. Seru kibayan kasihan melesat bersama pedang harimau hitam di tangannya. Ariandaka mengangguk lalu, ayo serbu mereka, teriaknya bersemangat melesat mengejar pasukan Jalak Suta dengan golok iblis di tangan kanannya. Hayat, satu lontaran serangan tenaga dalam dari kibayan kasihan berhasil menumbangkan lima orang anggota pasukan yang dipimpin payjo. Brok, Braag, hei kalian kenapa, teriak salah satu anggota pasukan terkejut melihat rekan-rekan mereka yang tumbang dengan muntah darah segar. Awas ada penyerang gelap, teriak anak buah pancul ketakutan saat tak melihat musuh yang menyerang mereka. Apa ada hantu di pagi yang cerah begini, pikirnya mulai cemas. Jalak Suta memutar kudanya, dia sangat marah, ada apa? Tanyanya terkejut saat serangan kembali datang. Baat, tas, aat. Beberapa anak buah Jalak Suta kembali tumbang di depan matanya. Jalak Suta mulai geram lalu menarik kapak setan dari selipan pinggangnya. Bangsat, keluar kalian semua. Aku tahu kalian tidak lebih dari satu orang saja. Hadapi secara jantan jangan sembunyi-sembunyi kayak banci begini. Makinya dengan wajah beringas dan mengacungkan kapak setan ke segala arah. Hahaha, tawa Ariandaka menggema ke segala arah mengejutkan Jalak Suta yang pernah dikalahkannya dengan mudah saat bertarung di kaki bukit iblis. Joko Pekok, kau rupanya. Bangsat, keluar kau. Jangan menyerang sepefti banci. Diam-diam membegal. Ayo bertarung satu lawan satu. Tuding Jalak Suta sengaja memancing Ariandaka keluar dari persembunyiannya. Seed, Wuz, Ariandaka dan semua pengikutnya mewujudkan diri di hadapan Jalak Suta dengan senjata terhunus di tangan mereka. Siapa kalian? Bukankah tadi yang ku dengar itu suara Joko Pekok? Si pengemis bau yang sok jago itu? Dan kenapa kalian yang muncul? Seru Kliwo keheranan melihat Ariandaka dan lainnya dengan pakaian pendekar yang bersih dan menunjukkan kebangsawanannya. Dasar pendekar dungu, buka mata kalian lebar-lebar, lihat apakah aku ini Joko Pekok atau bukan. Hahaha pendekar dungu maki Ariandaka sengaja memperlihatkan identitasnya kepada Jalak Suta. Kakang, kenapa dia sangat mirip dengan Joko Pekok, tapi kok bersih begitu bahkan mirip dengan sosok putra mahkota Medangan? Hahaha, tawa Ariandaka kembali melengking, menggema menyusuri jalan sepi di pinggiran kota Raja Benggala. Dia berkacak pinggang menantang Jalak Suta yang sudah lama mengejarnya. Puaskanlah tawamu Joko Pekok, kali ini kami gak akan melepaskanmu. Huuh dasar pengemis dungu, pake menyamar jadi bangsawan segala. Maki Kliwo menuding Riyandaka sinis, lembu abang sudah tak tahan ingin bertarung. Jaga ucapanmu bodoh, buka mata kalian lebar-lebar. Bukankah kalian sudah lama mencari kami? Bentaknya emosi balas menuding Kliwo sinis. Cuih, untuk apa kami mengejarmu berengsek, kurang kerjaan aja. Kayak kalian ini bangsawan penting aja. Huuh gak tahu malusok penting pula. Menyingkirlah. Kami punya hal yang lebih penting daripada berdebat dengan kalian. Timpal pancul meludah ke tanah balas menuding lembu abang. Hei Joko Pekok bangsat, cepat menyingkir dari hadapanku sebelum ku penggal kepala kalian satu persatu dengan kapak setanku ini. Teriak jalak suta semakin geram mendengar rejekan Kli lembu abang. Hahaha, tawa Riyandaka dan semua pengikutnya pecah. Dasar bodoh, lihat-lihat dulu kalau mau memenggal kepala orang. Lihat siapa yang ingin kau penggal bodoh, dasar gak punya otak. Ejek Dewi Kenanga dari atas atap bangunan. Dia sengaja berdiri di sana bersama Respati. Jalak suta terkejut mendengar suara perempuan. Sontak Jalak suta dan semua anak buahnya mencari asal suara itu. Dan, hei betina, sedang apa kamu di situ? Apa urusanmu? Sana jangan ikut campur, anak kecil sepertimu sebaiknya menemani biyungmu memasak. Ini urusan laki-laki, tunggu aku datang melamarmu. Seru Kliwo seraya tertawa mengejek menunjuk ke arah Dewi Kenanga. Namun, cuih, rasakan kegoblokanmu bicara pendekar dungu. Teriakin nanti kesal seraya melontarkan serangan tenaga dalam ke arah dada Kliwo. Dan, Pak Aak, teriak Kliwo mental dari atas punggung kudanya lalu terjerem ke atas tanah berbatu dan muntah darah. Sialan, gadis kecil itu menguasai ajian tapak geni tingkat sempurna. Batin Kliwo menahan rasa sakit, dia mengalami luka dalam yang parah. Kliwo terus memegangi dadanya yang robek dan menghitam seraya merangkak menjauhi medan pertarungan. Itu peringatan dari kudungu, kalau kalian semua nggak punya sopan santun kepada kakangku semua, ku hajar kalian semua. Maki Dewi Kenanga berkacak pinggang dari atas atap. Raden Respati bersedekap melihat kekasihnya seraya mengulung senyum dan menggeleng. Akhirnya ketahuan juga kalau kekasihku menguasai ajian tapak geni tingkat sempurna sama sepertiku, kakang Ariandaka dan kedua saudara seperguruannya. Eyang Prabu sendiri yang mengajarkan kenanga, batinnya tersenyum puas. Kakang, dia bukan gadis kecil biasa, dia menguasai ajian tapak geni yang sudah melegenda itu. Apa hubungan gadis itu dengan putra mahkota Ariandaka dan kedua saudara seperguruannya? Apa gadis kecil itu Dewiki nanti? Bisik pancul cemas. Dia merasa lawannya bukan pendekar sembarangan. Jalak Suta makin emosi melihat Kliwo tumbang dengan mudah. Terlebih bisikan dari pancul membuatnya harus membalas perbuatan kenanga. Dia melesat dari atas punggung kuda hendak menghampiri kenanga. Bededah, gadis iblis, siapa kau sebenarnya? Kami nggak punya sengketa denganmu. Amuk Jalak Suta bersiap seraya bersiap menyerang kenanga. Delaar, pukulan tenaga dalam dari Jalak Suta terlontar ke arah atas atap namun Ariandaka sigap melesat menangkisnya dan mengembalikannya ke arah Jalak Suta. Jalak Suta melenting menghindari senjata makan tuan miliknya. Hahaha, tawa Ariandaka pecah kembali mengejek Jalak Suta yang kerepotan menghindari serangan tenaga dalam miliknya yang berbalik arah ke arahnya. Ariandaka berdiri di atas atap melindungi Dewi Kenanga bersama Raden Respati. Sekarang aku lagi senggang Jalak Suta, kuizinkan kau bertarung melawanku. Putra Mahkota Medangan, hahaha bukankah kau sudah lama mencariku? Dasar pendekar dungu tak bisa mengenali orang, ejek Ariandaka sengaja mematahkan mental Jalak Suta dan semua anak buahnya. Apa, dia Ariandaka, bisik payjo terguncang karena terkejut? Jalak Suta terdiam sesaat, sialan ternyata Joko pekok tak lain putra Mahkota Medangan yang buron itu. Huh, aku benar-benar ketipu. Lalu apa gadis belia itu Dewiki nanti? Ah, tidak Dewiki nanti kurasa lebih tua sedikit darinya dan lagi pula Dewiki nanti bukan seorang pendekar sepertinya. Pikirnya bingung dengan tangan mengepal, Jalak Suta kembali menjejakan kaki atas punggung kuda. Kita sudah tak bisa menghindar payjo. Besiaplah bertarung sampai mati. Bisiknya dengan geraham yang bergemeletuk, payjo mengangguk lalu mulai berpencar bersama ke sepuluh anak buahnya dan ke sepuluh anak buah kliwo. Kalian semua ikut bersamaku, kita atur formasi, bunuh mereka semua. Ujarnya memberi aba-aba, Ariandaka membisiki Kenanga dan Raden Respati. Dimas Respati, meskipun Kenanga mumpuni, kau tetap harus melindunginya. Aku akan bertarung melawan Jalak Suta. Kalian berdua lumpuhkan payjo dan semua anak buahnya. Titah Ariandaka berbisik, Dewi Kenanga merasa bahagia begitu diperhatikan kakak sepupunya. Dia mengangguk tersenyum menerima instruksi dari Ariandaka. Raden Respati segera mengangguk, sendiko dawuh kakang pangeran. Sahutnya cepat seraya menggenggam tangan Kenanga rat-rat. Ariandaka mengangguk, bagus, jaga diri kalian ya. Pesannya berbisik sesaat sebelum melesat kembali ke tengah medan pertarungan. Dia bersisian dengan Kibayan Kasian yang juga akan menyerang Jalak Suta. Jalak Suta mencebik sinis melihat Ariandaka berdiri di hadapannya bersama Kibayan Kasian. Pendekar golok iblis Joko Pekok dan pendekar bayangan Bayan Kasian sedang menantangku. Kayak banci aja mainnya keroyokan. Oh lupa, aku sedang berhadapan dengan buronan medangan rupanya. Putra mahkota yang terbuang Ariandaka, ejek Jatak Suta, mengacungkan kapak setan kehadapan Ariandaka. Cuih, gak usah banyak kata pembuka Jalak Suta, ayo kita percepat pertarungan ini. Mudah saja bagiku untuk membunuhmu, tapi aku masih berbaik hati memberimu kesempatan bertarung denganku. Besiaplah, sahutanyandaka balas mengejek. Kibayan mulai menyiapkan kuda-kuda bersiap menyerang lebih dulu. Dia akan berebut dengan Ariandaka menghabisi Jalak Suta. Huh, pendekar bayangan Bayan Kasian kau sudah tak sabar rupanya. Dasar putra mahkota Kelingan yang dungu, aku gak punya masalah dengan Kelingan kenapa kau ikut-ikutan menyerangku. Ujar Jalak Suta mencoba membuat Kibayan mundur dari pertarungan. Namun, bodoh, kau lupa Kinanti istriku adalah adik satu-satunya pangeran Badranaya. Hajar dia kakang pangeran, seru Ariandaka mengolok-olok Jalak Suta. Jalak Suta mencebik, sialan, aku lupa kalau Kinanti itu putri Raja Talambar. Pikirnya pasrah, serang kakang, jangan ditunda-tunda. Teriak kenanga dari atas atap rumah bangunan kosong di belakang Ariandaka dan Kibayan Kasian. Besiaplah untuk mati Jalak Suta, teriak Ariandaka seraya memulai memasang kuda-kuda. Dia memutar setengah lingkaran kaki kanannya lalu menarik ke belakang kedua tangannya. Ariandaka mengumpulkan tenaga inti murni ke dalam telapak tangannya lalu mendorongnya ke depan seraya menarik kembali kaki kanan ke depan dan menarik kaki kiri ke belakang. Hayat, delaar, ag, mampus kamusialan, tubuh Jalak Suta terpental sejauh beberapa meter saat terkena pukulan maut ajian golok iblis milik Ariandaka. Pekik Jalak Suta terdengar begitu nyaring seiring mulutnya yang muntah darah hitam kental. Kakang Suta, seru Paijo meninggalkan musuh-musuhnya demi menghampiri Jalak Suta yang terluka dalam sangat parah. Lembu abang menyapu bersih sisa pasukan Jalak Suta yang ditinggalkan Panjul dan Paijo. Ayo kakang Jalak Suta, kita kabur saja dari sini. Bisik Panjul memapah tubuh Jalak Suta ke arah kuda tunggangannya. Cepat bawa junjunganmu pergi dari sini, sebelum aku berubah pikiran untuk menghabisi kalian bertiga. Bentak Ariandaka sedikit mengancam, kenapa enggak dihabisi aja sekalian pangeran? Bisik Kibayan kasihan tak puas, Ariandaka menggeleng. Jalak Suta terluka parah bayan, butuh waktu beberapa purnama memulihkannya. Kita jangan menghabisinya dulu saat ini, biarkan saja dia pergi bersembunyi bersama kedua muridnya itu. Dia akan selamat jika beruntung, sebab gabungan pukulan tapak geni dan golok iblis sulit untuk diobati oleh tabib manapun kecuali oleh aku sendiri. Ujar Ariandaka memberi penjelasan pada Kibayan dan lainnya. Kibayan mengangguk setuju, benar pangeran, jangan membinasakan musuh yang sudah sekarat. Ayo, sekarang kita bergegas kembali ke tempat persembunyian Nimas Kinanti dan lainnya. Ajak Ariandaka kembali melesat ke atas punggung raja. Kami akan mengikuti kalian kakang pangeran, teriak Raden Respati dalam balutan ajian Halimun Segoro. Dia bersiap melesat bersama Dewi Kenanga mengiringi Anyandaka dan lainnya dari angkasa. Baiklah Dimas Respati, Nimas Kenanga, jaga diri kalian. Sahut Ariandaka dari atas punggung raja. Hiya, 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 raja. Adipati dan Panglima berlari kencang membawa Ariandaka dan kedua pengawalnya menuju ke tempat persembunyian Kinanti dan sisa pasukan Harimau Hitam. Di tempat lain, di hutan perbatasan Kaliwungu dan Guripan nampak pasukan perang Guripan sedang menunggu kedatangan Raden Kelabang Ireng dan kedua muridnya. Kelabang Ireng membawa Rekso dan sisa pasukan Kapak Iblis yang bersedia mengabdi kepadanya. Kakang Raden, lihat di depan ada pasukan perang Guripan. Seru Rawon menunjuk pasukan perang Guripan yang sengaja menghadang perjalanan mereka. Sepertinya mereka sedang menunggu ku Rawondot ayo kita bergabung dengan mereka. Ujar Kelabang Ireng mengulung senyum, akhirnya aku menemukan keluargaku kembali. Rakyat Guripan, saat kuda-kuda mereka semakin dekat dengan pasukan Guripan. Tas, panah-panah api melesat ke atas langit Kaliwungu. Panah-panah api itu menari di angkasa berisi sandi-sandi perang besar dengan identitas bunga melati dan lambang kerajaan Kelingan. Kemudian panah-panah api itu kembali melesat ke langit perbatasan Guripan dan Medangan membentuk pesan perang besar dengan identitas golok iblis dan lambang kerajaan Medangan dan Guripan. Kelabang Ireng dan semua pasukan Guripan melihat ke angkasa dengan takjub. Saat mereka sedang mencoba mengenali identitas yang ditulis. Taas, taas, dua anak panah api melesat dari langit Kaliwungu menuju langit Benggala. Anak panah api itu memberikan jawaban balasan dengan identitas Adipati Kaliwungu. Kakang, sepertinya perang besar sudah dimulai bisik panjul dengan suara bergetar. Kelabang Ireng menganggup dia tertegun sejenak, selamat datang pangeran putra mahkota. Kita harus segera memberi jawaban kepada mereka, ucap penggawa tinggi Guripan yang menggantikan Raden Respati memimpin pasukan perang ke Benggala. Pasukan perang Guripan itu ditugaskan menjemput Kelabang Ireng dan Ariandaka kembali ke Guripan sekaligus membantu Ariandaka mengembalikan tahta Medangan setelah menghancurkan kekuasaan Purwacarita. Kelabang Ireng terhenyak, kalau begitu cepat lontarkan panah api kalian. Beri jawaban secepatnya ke langit Benggala sebagai pertanda kedatangan kita. Titah Kelabang Ireng bersemangat, Sendiko Gusti Pangeran Putra Mahkota. Sahut Arjuno menjura kehadapan Kelabang Ireng diikuti oleh seluruh anggota pasukan. Penggawa Arjuno melenting ke udara bersama beberapa anak buahnya lalu melontarkan panah-panah api ke langit kota Raja Benggala dengan lambang kapak iblis dan cambuk rambut api. Ayo, kita harus bergegas membantu mereka membunuh Purwacarita, pembunuh Romo dan Byungku, Dewi Roro dan Raden Jagat Ireng. Titah Kelabang Ireng mengacungkan kapak iblis ke udara lalu membawa kuda tunggangannya melesat bersama semua pengikutnya dari perguruan kapak iblis. Maju, teriak penggawa Arjuno memberi aba-aba anak buahnya agar mengikuti Kelabang Ireng dari belakang. Anggota pasukan yang berdiri paling depan membawa bendera Perang Kerajaan Guripan di tangan kirinya. Di Pendopo Agung Kaliwungu, Raden Bentolo sudah bersiap dengan pakaian kebesaran Perang Putra Mahkota Benggala yang sah. Nimas Sekaruwangi dan Nimas Serintil, kalian tunggulah aku di sini. Aku akan kembali menjemput kalian kelak setelah perang usai, ujarnya berpamitan. Dewi Sekaruwangi tak bisa meninggalkan Pendopo Agung, karena dia akan menggantikan suaminya untuk sementara waktu memerintah di Pendopo Agung sampai Romonya datang dari pertapaan dan menggantikannya. Kang Mas Pangeran, sebaikannya bawalah serta Nimas Serintil bersamamu. Dia akan mendampingimu selama perang berlansung. Aku akan menyusulmu setelah Romo Adipati kembali dari pertapaannya dan menggantikanmu di sini. El Usul Sekaruwangi sangat tutus. Dewi Serintil hanya menunduk Seraya meremas-remas jari jemarinya. Dia merasa canggung. Selama dijadikan selir oleh Raden Bentolo, tak satu kalipun dia disentuhnya. Tapi titah Dewi Sekaruwangi tak bisa ditolaknya sebagai balas budi. Sendiko Dawomba Yudewi, sahutnya menyatukan kedua tangan Seraya menudukan kepala. Raden Bentolo sangat menghindari berdua-duaan dengan istri mudanya. Dia tak ingin Sekaruwangi cemburu dan sakit hati. Sayang, aku ini pergi berperang. Perang merebut kembali tahta milikku dan membalaskan dendam Romo dan biungku yang sudah dibunuh Purwacarita. Jadi biarkan Nimas selir tinggal bersamamu saja, tolaknya halus. Dewi Sekaruwangi tersenyum, bawalah Nimas selir kakang, agar aku tenang melepaskanmu pergi ke medan perang. Aku ingin ada yang mengurusmu saat di sana nanti, ucapnya setengah memaksa. Aku tak mau kamu kelaparan atau lelah tanpa ada yang memijatmu kakang. Setidaknya aku bisa memberikan kesempatan pada Serintil untuk menjadi istrimu yang sesungguhnya, kasihan dia. Dia juga seorang wanita sepertiku, pikir Dewi Sekaruwangi penuh pengertian. Dia sudah menganggap Serintil seperti saudara perempuannya sendiri. Raden Bentolo alias Raden Bentang mengangguk pasrah. Baiklah, ayo Nimas kau ikut naik kuda bersamaku saja. Bisiknya pasrah, Dewi Sekaruwangi mengangguk lalu mencium kening suaminya dan memeluknya erat. Ingat kakang, dia bukan pembantumu, tapi dia selirmu yang perlu kau lindungi dengan kasih sayangmu. Menangkan perang itu untukku kakang pangeran putra mahkota. Bisiknya menyemangati Raden Bentolo. Raden Bentolo mengangguk lalu membalas pelukan Dewi Sekaruwangi dan mencium keningnya berkali-kali. Jaga diriku, aku akan memenangkan perang ini untukmu. Aku janji calon permaisuri benggalaku yang cantik dot aku mencintaimu Sekaruwangi. Bisiknya menegaskan kembali perasaannya kepada Sekaruwangi. Dewi Sekaruwangi mengangguk seraya tersenyum lembut. Pergilah kakang pangeran, Nimas serintil, aku titip kakang pangeran kepadamu. Rawat dia dengan sepenuh cintamu, aku sangat berterima kasih padamu untuk itu. Pergilah dampingi suami kita, ucapnya sangat tulus. Dewi serintil menangis di pelukan Dewi Sekaruwangi. Dia merasa bahagia diberi kesempatan melayani suaminya tanpa harus berbagi untuk sesaat. Mbak Yu terima kasih. Aku janji akan menjaga kakang mas pangeran sebaik mungkin. Bisiknya sendu. Raden Bentolo merasa bersyukur memiliki Sekaruwangi yang ikhlas di madu. Dia memperhatikan kedua istrinya berpelukan dengan hati membuncah bahagia. Tapi maafkan aku Sekaruwangi, jika aku belum bisa membagi cintaku pada serintil. Monolognya seraya memalingkan muka saat Sekaruwangi memberi wejangan pada madunya. Sudah, ayo kita berangkat Nimas serintil. Titah Raden Bentolo mendekati serintil lalu untuk pertama kalinya dia memeluk pinggang Dewi Serintil dan menaikkannya ke atas punggung kuda. Raden Bentolo sengaja menaruh Dewi Serintil duduk di belakang punggungnya. Iya, Raden Bentolo melarikan kuda dengan serintil memeluk pinggangnya erat untuk pertama kalinya. Di belakang mereka sebagian pasukan penggawa dari Kadipaten Kaliwungu ikut mengiringi perjalanan mereka. Di Istana Medangan, Raden Birowo kembali murka saat Cundrik melaporkan anak buahnya melihat titik panah api di angkasa yang diperkirakan ada di langit Benggala. Dia pun sudah memerintah telik sandinya mencari tahu kebenaran berita itu dan hasilnya benar-benar membuatnya murka. Kita harus bersiap-siap menyerang telaga biru, bunuh saja Wicaksono itu, agar Ariandaka segera menghentikan perang bodoh ini. Tunggu dulu jangan gegabah Dimas Prabu, cegah jalak ireng menenangkan Raden Birowo. Raden Birowo menggeleng, tunggu apakah kang jalak, tanyanya kesal. Mahapati Darno yang menguping dari balik pintu Balai Rung Istana, segera meminta gadis belia yang semok mengantarkan minuman dan makanan ringan untuk Raden Birowo. Dia tahu gadis-gadis belia yang bisa menenangkan urat saraf putranya itu. Kamu sama peris dengan kungger, pikirnya tersenyum. Saat jalak ireng hendak menjawab, Sendiko Gusti Prabu, hamba diminta Gusti Permaisuri mengantarkan makanan dan minuman ringan untukmu, ujar Dayang Sulaksmi yang menghadap bersama dua orang emban dengan baki di tangan mereka. Sulaksmi duduk dengan kedua kaki dilipat ke belakang dan wajah sedikit menunduk. Dia datang menghadap dalam balutan kebaya kemben yang ketat. Jalak ireng melotot memperhatikan sosok Dayang Sulaksmi yang semok. Dia berpikir berniat bermain-main sentuhan cinta sesaat dengannya. Jalak ireng mengulung senyum. Namun, hum, Dayang, kamu baru masuk ke istana yu. Ucap Raden Birowo tersenyum, tak terlihat lagi kemarahan dan nafsu berperangnya. Dia memperbaiki duduknya agar nyaman menatap Sulaksmi. Biung Permaisuri mengirimkannya untukku. Hehehe, gak mungkin. Ini pasti kerjaan Mahapati Darno yang kurang kerjaan itu. Baiklah, aku akan menerima gadis muda ini sebagai hadiah hiburan siangkul. Monolog Raden Birowo Sukacita. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita dendam Ariandaka Pendekar Golok Iblis. Karya Serindang Bulan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.